Makannya disimpan dulu, minumannya boleh disimpan dulu, boleh teman-teman makan atau minum setelah pembelajaran. Oke, karena pembelajaran mau dimulai, teman-teman sudah menyiapkan buku semuanya, berarti teman-teman silahkan kita gunakan buku untuk belajar dan dibuka. Kita buka bukunya. Halaman berapa? Kemarin kita terakhir pembahasan tentang masih mengenai wujud benda. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran lima, berarti kita sekarang melanjutkan di pembelajaran enam, masih di subtema dua atau tiga ya. Subtema dua. Oke, kita lanjut. Halaman seratus sembilan. Ketika share screen bufida tidak terlihat, teman-teman boleh menginformasikan. Apakah terlihat, share screen bufida? Tidak. Belum. Oh, belum ya. Oke, berarti masih proses. Gimana? Sudah. Nah, di pembelajaran enam, tadi halaman berapa? Halaman seratus sembilan. Sebentar. Tidak jalan. Ini, kalau tidak jalan ya. Oke. Sudah halaman seratus sembilan ditemu. Sudah ketemu pembelajaran enam. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kecil-kecilan, yaitu dengan tema aneka wujud benda, masih mengenai wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Kenapa wujud benda itu sebagai anugerah Tuhan? Nah, karena salah satu benda itu. Karena benda tersebut diciptakan oleh Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Nah, ya, hebat sekali Allah ya. Kok bisa ya? Wujud benda itu ada cair. Kok bisa cair ya? Nah, ya. Itu nama wujud benda tersebut adalah ciptaan. Tidak lagi ciptaan, ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan manusia, ya. Seperti air. Apakah air yang membuat, apakah manusia membuat air? Nah, itu salah satu anugerah Tuhan. Dan kembali ke sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Seperti yang sudah kita ketahui, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Ya, pernahkah teman-teman membayangkan jika wujud benda hanya satu? Itu, coba teman-teman bayangkan, wujud benda hanya ada satu. Semuanya yang ada di dunia ini, tidak ada benda padat, tidak ada benda gas. Semuanya benda cair. Ayo, gimana? Nah, mengalir semuanya ya. Mengambang. Kalau semua benda yang diciptakan hanya cair saja. Tidak ada benda gas, tidak ada benda padat. Berarti kalau kursi terbuat, kalau cair, duduknya nanti nggak bisa duduk. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan kalau wujud benda hanya ada satu. Contoh lagi, tidak ada benda cair, tidak ada benda gas, hanya benda padat semuanya. Kita mau minum apa kalau tidak ada benda cair ya? Betul tidak? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa membayangkan itu. Jadi kita harus bersyukur kembali ke silap pertama. Nah, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya ya. Coba bufida mau mengingatkan kembali sifat dan fungsinya. Sifat benda cair kemarin yang sudah kita melakukan percobaan apa? Tidak dapat digenggam. Lalu berubah bentuk setiap berbeda wadah. Lalu juga kalau benda padat sifatnya apa? Bisa digenggam. Sebaliknya ya teman-teman ya. Masih ingat tidak? Semarin melakukan percobaan. Iya, masih. Oke. Lalu fungsinya apa? Contoh nih, teman-teman mau memilih pensil. Pensil benda apa? Benda padat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menulis. Ya, sifatnya benda padat apa sifat pensil. Dapat digenggam. Tidak berubah wujud ketika berbeda tempat. Oke. Coba di sini sudah disediakan nih teman-teman. Tabelnya. Oh, ya Allah. Suara bufina kecil dari tadi. Tapi terdengar ya. Meskipun kecil ya. Gimana? Ini sudah jelas belum? Tes? Halo. Oke, jelas. Oke. Nah, di sini ada benda berdasarkan wujudnya. Ada warna biru berdasarkan wujudnya. Lalu warna orange memiliki sifat apa ya? Apakah dapat digenggam atau berubah wujud ketika berbeda tempat? Contohnya apa? Benda. Berdasarkan wujudnya tadi ada tiga benda apa saja? Boleh ditulis di situ ya. Apakah mau ditulis benda cair dulu? Silahkan. Atau benda padat dulu? Silahkan. Ya, silahkan Kelah. Kelaribel menggunting apa Kelah? Ditulis berdasarkan wujudnya dulu. Boleh benda cair dulu ditulis tidak apa-apa. Atau benda yang padat dulu. Atau benda yang bendaga. Silahkan. Lalu memiliki sifat apa ya? Teman-teman boleh menulis di situ. Memiliki sifat apa kalau benda cair? Tidak dapat digenggam? Tidak. Boleh ditulis? Tidak dapat digenggam. Lalu apalagi sifat benda cair boleh ditulis? Ada dua kemarin. Lalu contoh benda cair apa teman-teman? Boleh menyebutkan satu sampai tiga saja ya? Tidak apa-apa. Atau mau menyebutkan lima? Tidak apa-apa juga. Sesuai apa yang teman-teman ketahui yang ada di sekitar teman-teman? Di sekitar aku cuma ada kursi bu Fida untuk contoh benda padat. Tidak apa-apa. Silahkan. Sudah selesai bu. Cepat sekali sudah selesai. Contohnya pastikan tidak satu saja ya. Boleh dua deh. Tidak. Asalkan teman-teman kalau muat itunya. Apa namanya? Di situ kan ada kotak. Kotaknya muat. Kalau mau menyebutkan banyak tidak apa-apa. Yang penting muat. Sambil teman-teman menulis nih bu Fida informasikan. Sekarang tanggal berapa ya teman-teman? 15. 15. 15. Apakah teman-teman masih ingat? Nah sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya. Hari Kamis kan kita pasti menggunakan pramuka ya. Sudah ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menggunakan pramuka. Nah jadi nih teman-teman. Kemarin kan tanggal. Sebelum tanggal 15 tanggal berapa? Sambil menulis benda wujud 14 berarti. Teman-teman ingat tidak kalau setiap tanggal 14 kita menggunakan seragam apa ketika mesti sekolah? Seragam? Rambuka. Jadi nanti untuk bulan-bulan selanjutnya akan diinsya Allah akan diingatkan kembali oleh guru-guru. Akan diinformasikan kembali. Kalau setiap tanggal 14 kita menggunakan bagi pramuka ya. Ibu ada benda saya, aku cuma taunya tak bisa digenggang di rumah sesuai tempat, enggak? Iya, tidak apa-apa, dua aja. Contohnya silakan boleh lebih dari satu, yang penting enggak satu aja ya. Kan banyak tuh. Ada minyak goreng, ada susu, apa lagi? Aisyah udah? Oke, Bu Fida boleh memberikan waktu ya, 2 menit lagi, boleh? Dari tadi. Iya, terima kasih Aisyah. Dari tadi udah selesai ya? Jam 8 lewat 42 kita lanjutkan. Ibu. Iya, Ca. Bendanya ditulis ini di mana nama bendanya? Ini yang contohnya, contohnya. Bu akhirnya sudah selesai, Bu. Terima kasih, Agila. Sama-sama. 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 Bu Niko Sudah Terima kasih Niko Sudah selesai Sudah Bu Terima kasih Mel Oke Ada Firza belum mengaktifkan videonya Dakinan Ini siapa nama akunnya Menggunakan bahasa apa Tidak bisa membacanya Siapa ya Nah pastikan Sesuai informasi dari Bu Tidak kemarin Oh Aubry Kalau gitu kan terlihatan Aubry hadir hari ini Nanti wali kelasnya checklist Aubry hadir Terima kasih Aubry Besok boleh diganti namanya ya Diganti Aubry Nanti Sekarang aja Oke hari ini boleh Lebih baik Kenapa menggunakan Nama asli Agar Wali murid Wali murid Wali kelasnya Bisa mengabsin Teman-teman Dengan baik Hari ini Yang hadir Ada Kelaribel Kelompok Tolha Ada Siapa Ainun Kelompok Saat Kita lanjut ya Sudah Jam 8 Wali ke-22 Oke Lakukan secara berkelompok Ini Bila Diminta untuk melakukan Secara berkelompok Teman-teman Coba Memilih satu tempat Untuk melakukan pengamatan Nah sekarang Cukup tempatnya Di tempat teman-teman Belajar aja ya Nah tabel Pengamatan Disini ada tabel Ya Halaman 110 Ada tabel Nah disitu ada Tujuh Teman-teman Boleh Mengamati Tujuh benda Yang ada di sekitar Teman-teman Boleh Lima Boleh tujuh Silahkan Bahan pembentuknya Apa Bahannya Contoh Lalu ada wujud benda Ada fungsi benda Nama benda Contoh Penghapus Bahannya terbuat dari apa ya Penghapus kemarin Karet Wujud bendanya apa Padat Fungsi bendanya Fungsi Penghapus apa ya Oh untuk menghapus Gitu ya Oke Boleh lima benda aja Enggak apa-apa Yang ada di sekitar Teman-teman aja Diamati Oh di Sekitar aku ada pagar Bahan pembentuknya Besi Wujud bendanya Padat Tujuh tidak Fungsinya apa Untuk Apa namanya Sebagai Batas rumah Jadi terlihat tuh Oh batas rumah Obri sampai situ Pagernya Udah ada pagernya Ya Membatas rumah Boleh Pintu Halaman rumah Sebagai pintu Halaman rumah Ada lagi Boleh Yang ada di sekitar Teman-teman Kursi Bahan pembentuknya apa Kayu Wujudnya apa Wujud kursi Oh padat Fungsi bendanya apa Ya untuk diduduki Gitu Untuk tempat duduk Tidak perlu Mencari tempat Pengamatan Keluar rumah Tidak perlu Cukup di tempat Teman-teman Belajar aja Nanti Nanti Bu Fida Boleh meminta Waktunya Agar teman-teman Tidak Terlalu serius Tidak apa-apa Bu Fida Minta waktu 5 menit Untuk Nanti ada Tebak-tebakan Di akhir pembelajaran Agar teman-teman Tidak terlalu serius Masih ada Ratu yang belum Diaktifkan videonya Ada Kinan Ada Arya Tes Mana Arya Kinan sama Ratu Gua kira selesai Ibu Akhila terima kasih Akhila Namanya Aubrey Aubrey Official Ok Aubrey Official Channel Aubrey punya Floral Aubrey Pastikan Teman-teman Boleh nih Mengbuat konten Tapi kontennya Seperti Membaca Quran Silahkan Kontennya Mau bernyanyi Selawatan Silahkan Ya Daripada Apa namanya Bermain Gers Di rumah Mending kita Memberikan Video yang Baik-baik Di rumah Tidak ada kerjaan Mau ngezoom Main handphonenya Hari apa? Aku Ngeponnya Sabtu Hari Sabtu Sabtu Sama Minggu Doang Satu Ternyata Teman-teman Bermain Handphonenya Ada waktunya Alhamdulillah Ngepon Sabtu Sabtu Minggu Satu Aku boleh setiap hari Tapi Asal Jangan lebih dari Satu jam Satu hari Aku Aku seharian Aku boleh setiap Seharian Tapi sorry Karena main keluar Ini 10 menit Bu Fida berikan waktu yang halaman 110 Saya ambil pengamatan Bu Fida berikan Tiga menit lagi Boleh ya Berarti jam 8 Lewat Ya nak Aku main Sampai Tapi sorenya Baru main Sama teman Sorenya Bermain Sama teman Selain sore Bermain Ada kesawas Lagi Lagi Sampai Jumat Doang Main handphonenya Oke Aku kesawas Pastikan menggunakan Dan ketika teman-teman Menonton video Pastikan yang bermanfaat Seperti mau menonton video Tentang Matematika Soalnya aku matematika Yang kilogram Yang satuan berat Aku belum paham Jadi aku mau menonton Dulu Tambahan ilmu Bu Fida Besok aku izin dulu ya Besok mau izin kemana Ezel Itu Rumah satu lagi Ke Bandung Wah Ezel puja badannya Ke rumah Oh mau ke Bandung Hati-hati Ezel ya Pastikan Menjaga protokol Kesehatan Menggunakan Terus itu Sama siapa ya Ezel Kan di Bandung Bisa ikut Pembelajaran juga Ezel Pakai handphone Tapi Masih itu Nggak ada wifi Pakai kuota Ezel Pakai data Pakai data Pakai data Pakai data Gimana Zel Gak pernah dibeliin Gak pernah dibeliin Gak pernah dibeliin Gak pernah Gak nanti Cara makanya Tinggal Diidupin aja Satu menit lagi ya Ezel Pendapat dari pemerintah Gratis Kota belajar Tapi aku Nggak ngerti Makanya Boleh Meminta Meminta Caranya Nanya sama kakak Mesti tahu Zel Sudah ya Jam 8.49 Kita lanjut Coba Bupida Mau meminta Tiga orang dulu Menyebutkan Nama bendanya Yang sudah Diamati Di sekitar Teman-teman Aino Silahkan Aino Sudah Sudah Boleh menyebutkan Tiga aja Gak apa Sama bahan Pembentuknya Nama bendanya Pembentuknya Nama bendanya Pensil Nama bendanya Nama bendanya Bayu Tiga benda Padat Tiga benda Untuk Penulis Air Nama bendanya Air Nama bendanya Bahan Bentuknya Air Tiga benda Air Untuk Nama bendanya Buku Kortas Sudah Sudah Ada lagi Masih banyak Boleh Ditambah lagi Oke Terima kasih Aino Bagus tuh Pengamatan Aino Ada buku Ada pensil Dapat tadi Air minum Terima kasih Aino Dua orang lagi Bubi dan Aca Mana orangnya Aca Kelihatan Pak Zila Silahkan Pak Zila Benda Meja Bahan Pembentuk Kayu Bendanya Padat Fungsi Benda Untuk Bahan Kedua Kayu Kedua 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 apa Benda Benda Padat Fungsi Benda Menulis Nama Benda Pensil Bahan Pembentuk Kayu Wujud Benda Padat Fungsi Benda Keempat Nama Benda 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 Air Benda Benda Cair Untuk Minum Nama Benda Benda Nama Benda Gelas Bahan Pembentuk Sudah Oke Terima Terima Kasih Pembentuk Ada Air Iya Terima Kasih Ada Air Tadi Ada Penuh Ada Ada Lima Benda Benda Ya Pembentuk Satu Lagi Ilmi Silahkan Ilmi Sebutkan Nama Benda Yang Sudah Diamati Oleh Ilmi Suaranya Pertama Kursi Air Mineral Mari Benda Sama Minyak Nama Bendanya Kursi Bahan Pembentuk Apa Ilmi Sama Wujur Benda Sama Fungsinya Gimana Wujur Bendanya Lalu Dibaca Fungsi 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 Bendanya Apa Oke Nomor Dua Nama Bendanya Apa Bu Aku Gak Tahu Kalau Cair Cair Bahan Bentuknya Apa Bahan Pembentuknya Terbuat Dari Apa Air Minum Dari Air Ya Ya Nak Wujud Bendanya Wujud Bendanya Apa Nomor Dua Ilmi Fungsi Bendanya Minum Oke Ketiga Nama Benda Ya Bahan Pembentuk Wujud Benda Fungsi Benda Terima kasih Ilmi Tadi ada yang bicara Siapa Sekarang Menulis Disini Tuliskan Dalam Bercerita Cerita Tentang Wujud Teman Teman Satu Nama Benda Membuat Cerita Dan Beranek Pemujud Teman Teman Mau Menulis Penggari Boleh Diceritakan Suaranya Pelan Atau Menikur Pensil Biasanya Penggari Teman Suaranya Pelan Suaranya Jelas Jelas Bu Fida Oke Nah Di halaman 111 Teman Teman Di situ Diinformasikan Untuk Menuliskan Berbentuk Cerita Teman Teman Boleh Menceritakan Tentang Satu Benda Yang Teman Teman Ingin Ceritakan Contoh Teman Teman Menulis Benda Pensil Menceritakan Terkait Pensil Pensil Bermanfaat Untuk Apa Boleh Menceritakan Aku Senang Sekali Menggunakan Pensil Karena Pensil Dapat Digunakan Untuk Menulis Ketika Aku Belajar Menulis Catatan Ilmu Dari Guru Lalu Ternyata Pensil Wujudnya Ada Yang Panjang Ketika Aku Serut Menjadi Lebih Tajam Dan Tulisanku Lebih Baik Boleh Teman Bercerita Apa Yang Teman Ingin Kan Yang Teman Pilih Silahkan Ternyata Pensil Itu Merupakan Benda Padat Benda Terbuat Dari Apa Silahkan Teman Teman Mau Bercerita Apa Yang Teman Teman Inginkan Benda Apas Aja Pastikan Dalam Cerita Tersebut Teman Teman Menginformasikan Bahwa Benda Yang Teman Pilih Berwujud Apa Berwujud Cair Atau Berwujud Padat Berapa Garis Bu Fida Yang penting Tidak Tiga Garis Aja Boleh Lima Waktunya Berapa Menit Bu Fida Waktunya Lima Menit Tapi Teman Teman Kalau Mau Melanjutkan Setelah Pembelajaran Tidak Apa Selesai Bu Selesai Sekali Ya Gila Yang Lain Ada Yang Sudah Selesai Masih Berjalan Seperti Selesai Oke Silahkan Masih Ada Waktu Tidak Perlu Terburu Terima Kasih Kila Terima Kasih Teman 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 Mau Memelih Benda Aku Menceritakan Buku Aja Aku Senang Buku Buku Itu Terbuat Dari Kertas Kertas Terbuat Dari Kayu Wujud Padat Manfaatnya Banyak Sekali Menyimpan Banyak Ilmu Di Dalamnya Oke Sangat Bermanfaat Untuk Kita Yang Sedang Melakukan Yang Sedang Pembelajaran Yang Masih Belajar Berarti Karena Bupida Memberikan Karena Bupida Memberikan Waktu 5 Menit Jadi Jam 8 Lewat Jam Berarti Jam 9 Lewat 1 Bu Amel Sudah Terima kasih Amel Sambil Menunggu Teman-teman Yang Lain Amel Sambil Menunggu Teman-teman Yang Lain Bupida Boleh Mendengarkan Apa Yang Diceritakan Oleh Amel Di Buku Temat Silahkan Amel Silahkan Amel Boleh Dibaca Amel Apa Yang Sudah Amel Ceritakan Oke Akhila Dulu Menunggu Teman-teman Akhila Boleh Membaca Dulu Hasil Mengenai Masa Benda Beran Di Rumah Saya Ada Tiga Wujud Benda Yaitu Padat Contohnya Meja Untuk Menaruh Sesuatu Dan Kursi Untuk Duduk Meja Dan Kursi Terbuat Dari Kayu Ada Senda Dan Gelas Sendak Terbuat Dari Besi Untuk Makan Gelas Terbuat Dari Gaca Untuk Minum Kelapa Sirup Sirup Rasa Buah Kelapa Ya Akhila Rasa Buah Kelapa Lagi Udah Itu Oke Terima Terima Sekarang Sekarang Kesekatannya Bu Tidak Mau Pilih Teman Teman Yang Videonya Tidak Diaktifkan Jadi Terima Tidak Balu Di Balu Di Video Yang Tidak Tidak Apakah Ada Orang Pirza Silahkan 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 Videonya Lalu Dibaca Hasil Ceritanya Oke Oke Hazel Silahkan Silahkan Hazel Udah Oke Coba Dibaca Aku Suka Tempat Seng Silahkan Hazel Tidak Tidak Coba Duduk Zal Biar Terlihat Aku Suka Tempat Seng Dia Bisa Menaruh Banyak Barang Dia Menemani Aku Setelah Itu Dia Bisa Menaruh Barang Sangat Banyak Menaruh Barang Terbuat Dari Yaitu Benda Benda Sudah Oke Hazel Menteritakan tentang Bendanya Itu Apa namanya Tempat pensil Hazel Tempat pensil Di dalamnya Sudah Dapat Menampung Banyak Benda Terima kasih Zal Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak terlihat Tidak terlihat Niko Udah Niko Belum Oke Belum Boleh Aca Udah Aca Udah Udah Oke Silahkan Aca Aku Mempunyai Benda Padat Yaitu Meja Meja Adalah Untuk Menaruh Barang Atau Makanan Dan Minuman Bahan Pembantuknya Kayu Dan Fungsi Kursi Untuk Duduk Degi Kayu Terima kasih Banyak Banyak Macem Bagus Bagus Terima kasih Teman-teman Coba Sekarang kita lanjutkan Teman-teman Kita kemarin Sudah Mengetahui Tentang Satuan Menimbang Berat Menimbang Berat Benda Lalu Disini Ada Teman-teman Sisi Sedang Memperhatikan Timbang Tidak Apa yang Ditimbang Ya Yang Ditimbang Apa itu Bayi Ya Bayi Sedang Ditimbang Biasanya Bayi Ditimbang Itu Di Tempe Kosyandu Atau Di Luma Sakit Juga Ada Sih Oke Semua Timbangan Berwujud Benda Padat Apakah Kamu Pernah Melihat Timbangan Selain Berwujud Benda Padat Pernah Melihat Tidak Timbangan Yang Berwujud Benda Cair Tidak Ada Berwujud Benda Cair Oke Ada Beberapa Satuan Masa Yang Sehari-hari Disebut Berat Seperti Kilogram Gram Dan On Nah Teman-teman Kemarin Sudah Mengetahui Ketika Kita Menghitung Berat Mas Berarti Satuannya Kilogram Atau Gram Kalau Menghitung Berat Mas Perhiasan Gram Betul Ketika Untuk Mengukur Gula Kilogram Oke Kita Coba Perhatikan Benda Satu Kilogram Dan Seribu Gram Teman-teman Boleh Perhatikan Disini Tentukan Satuan Berat Yang Tepat Sebelum Teman-teman Menjawab Disini Teman-teman Perhatikan Dulu Gambar Satu Gambar Satu Ini Menunjukkan Bahwa Satu Kilogram Sama Dengan Sepuluh On Satu Kilogram Sepuluh On Gambar Dua Menunjukkan Satu Kilogram Sama Dengan Seribu Gram Gambar Tiga Menunjukkan Bahwa Satu On Sama Dengan Seratus Gram Coba Teman-teman Boleh Ditulis Satuannya Aja Disitu Sudah Ada Berat Badan Udin Adalah 30 Apa Apakah 30 Gram Seperti Menumbang Ataukah 30 Kilogram Atau 30 On Silahkan Teman-teman Boleh Dibu Membeli Telur Telur Seberat Satu Apa Satu Aku Nggak Ibu Yang Kayak Begitu Apa Namanya Sazel Boleh Menulis Satuannya Aja Zel Disitu Kan Sudah Angkanya Zel 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 Nih Uvida Bolt Lihat Zel Apakah Disitu Berat Ketika Menimbang Orang Kita Apakah Satuannya On Atau Gram Zel Atau Kilogram Zel Zel Kalau Kilogram Berarti Zel Cukup Tulis KG Aja Ya Kalau Gram Tulis Gram Zel Zel Kalau Menimbang Kalau Melakukan Timbangan Sekarang Berat Ezel Berapa Ya Contoh Sekarang Berat Ezel 100 Kilogram Gemuk Ya 42 Kilogram Jadi Satuannya Yang mana Kilogram Berarti KG Ezel Cukup Tulis KG Berarti Kalau Orang Yang Ditimbang Berarti Menggunakan Kilogram Zel Kalau Perhiasan Atau Emas Seperti Cincin Tadi Menggunakan Apa Kata Teman-teman Gram Ezel Cukup Tulis Itunya Aja Angkanya Nggak Usah Ditulis Nomor Tiga Berat Cincin Kilogram Atau Kilogram Bufida Ya Sudah Selesai Oke Alhamdulillah Nama Namain Firza Berat Badannya 400 Banyak Sekali Berat Badannya Firza Eh Nggak 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 Firz Hanya Nggak Nggak Lihat 4 Juta Enak Aku Nggak Aku Nggak Pulu Berat 5 Juta Ya Ya Aku Aku Tenggit Kilogram Kau Dapet Kau Nggak Rampas 1 Juta Kenapa Loh Tenggit Kilogram Loh 151 Rampas itu apalagi berapa ngasih 52 teman-teman yang tampil buku teman-teman Oke enggak tukang terakhir satu juta ya Raga ikhlas enggak satu juta satu juta enggak udah tahu banget 600 beratnya lima ton tadi deh nggak berat beratnya satu juta lima ratus mau beratnya dua ratus lima seribu juta beratnya Faser beratnya Faser beratnya segajah teman-teman juga ada timbangan berat berbicara yang bermain teman-teman sudah nih saling menanya saling mewawancarai berat badan sudah teman-teman ada timbangan berat badan silahkan teman-teman boleh mengukur berat badannya berapa silahkan berat badan apa tuh 20 kalau ada boleh mengukur berat badannya teman-teman boleh mencatat juga berat badannya berapa silahkan boleh adiknya juga ditimbang berat badannya berapa adik aku boleh menulis di tabel halaman bu adik aku itu loh masih satu tahun tapi udah gemuk banget nakal lagi masih satu tahun beratnya 20-an beratnya 20-an hanya saja hanya 20-an hanya 20-an badanmu badanmu apa cak boleh kita lanjut eh kita selesai 24 kita lanjut ya 24,3 ayo lady Rabu Fida 43-an aku tulis atas aku aku ikendut oke terima kasih teman-teman tadi sudah saling mewawancarai ya berapa beratnya yang dapat berat badannya berbicara sesuai fakta ya atau berbicara yang memutus tidak harus tadi ada yang bilang berapa berapa 50 kg gimana kita lanjut ya kalau kamu halaman 114 nah disitu di halaman 114 ada beberapa dikat sederhana teman-teman ya coba dibaca disitu Lani sering membantu ayahnya menjaga toko Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan orang tua Lani cukup berada ya namun Lani anak yang sederhana hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhannya saja sesukupnya saja tidak berlebihan hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta ya maksudnya itu harta seperti apa yang Allah titipkan seperti uang tidak mengambur-amburkan uang cukup menggunakan hartanya sesukupnya saja nah coba teman-teman boleh melingkari kata kata berikut sesuai dengan hidup sederhana boleh dilingkari disitu ada beberapa sikap dari yang yang cocok dari hidup sederhana apakah pelit termasuk hidup yang sederhana silahkan boleh dilingkari dari hidup yang sederhana dari sifat yang merupakan hidup sederhana apakah hemat termasuk hidup yang sederhana silahkan boleh dilingkari lalu apakah berlebih-lebihan itu termasuk hidup sederhana silahkan teman-teman boleh dilingkari kalau tidak kalau bukan hidup sederhana contoh yang hidup sederhana tidak perlu dilingkari jika sudah selesai dilingkari teman-teman boleh menjelaskan boleh memilih salah satu contoh salah satu sifat yang ada di sini yang ada di halaman 114 ini satu sifat hidup sederhana boleh memilih hemat teman-teman lalu ditulis di sini pendapatnya kenapa memilih hemat di halaman 115 paling atas kenapa memilih hemat karena kalau hemat kita dapat menabung uang dapat membeli mainan dengan uang sendiri ya silahkan boleh memilih salah satu contoh hidup sehat hidup sederhana aku tahu tadi dia sudah pakai sedung di sini mana atau teman-teman mau memilih berbagi di situ ada berbagi juga kenapa teman-teman boleh menulis pendapat teman-teman kalau mau memilih yang berbagi kenapa teman-teman memilih sifat yang berbagi karena aku suka memilih aku suka berbagi bufida ketika hari jumat ketika ada pengemis jalan aku samperin aku berikan sedikit harta yang saya punya bufida silahkan teman-teman boleh menulis pendapat teman-teman karena berbagi itu dapat kita dapat banyak pahala mengalir pahalanya halaman berapa halaman 115 nah ini kan ada dua kotak yang halaman 115 yang pertama teman-teman cukup menulis pendapatnya saja kenapa memilih sikap berbagi atau kenapa memilih sikap yang tidak berlebih-lebihan lalu yang kedua di sini masih di halaman 115 masih ada kotak juga teman-teman tapi bukan pendapat lagi bentuk cerita kenapa nah yang kedua ini berbentuk cerita teman-teman teman-teman boleh menulis kehidupan sehari teman-teman bagaimana dalam melakukan hidup yang sederhana contoh ketika masak bunda memasak makanan secukupnya tidak berlebih-lebihan sehingga keluarga kami dapat menghabiskan makanan tersebut tidak mubazir silahkan teman-teman mulai menceritakan kehidupan sehari-harinya dengan hidup yang sederhana contoh lagi selain disini ada apa saja sih sikapnya ada secukupnya oh ada boros pastikan kita teman-teman boleh bercerita setiap hari aku selalu menabung ketika diberi diberi dikasih uang oleh bunda selalu ditabung setengahnya separuhnya uang jajanku ditabung untuk aku nanti beli mainan yang aku mau pastikan menggunakan uang dengan baik tidak dihambul-hambulkan ya kalau ada memiliki kalau memiliki beberapa titipan Allah seperti uang yang cukup boleh teman-teman berbagi juga yang halaman 115 Arya iya yang bawah oke yang bawahnya Arya boleh menulis dalam bentuk cerita terkait kehidupan yang sederhana dalam sehari-hari sikap sederhana dalam sehari-hari Arya contoh Arya ketika makan mengambil aku ketika makan mengambil nasi dan ikan yang secukupnya jadi makanan tersebut sama Arya dihabiskan tidak mubazir itu namanya sikap yang sederhana Arya dan menggunakan yang di bawah yang ini yang ayo berdiskusi yang ini dalam kehidupan Ezel sehari-hari di rumah contoh apakah contoh Ezel pernah berbagi Ezel boleh bercerita aku senang berbagi karena berbagi itu dapat mendapat pahala aku setiap hari sama bunda ke rumah anak yatim untuk berbagi silahkan Ezel boleh bercerita dalam bentuk cerita ya Ezel ya ternyata waktunya tadi kan bu Fida meminta waktu 5 menit sepertinya waktunya tidak cukup untuk melakukan tebang-tebakan besok saja kalau ada waktu yang lebih terima kasih Terima kasih. 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 Sudah setelah ini. Ini sudah selesai menunggu teman-teman yang masih membuat cerita. Nah, teman-teman, setelah ini pembelajaran apa nih? Bahasa Sunda ya? Bahasa Inggris. Atau PAI? Oh, Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama Miss Indah. Siapa nih di sini yang senang bahasa Inggris? Aku inggris. Banyak yang suka bahasa Inggris ya. Aku inggris. Iya, dan I love. I like English. Aku senang bahasa Inggris. I like English. I like the doll. Pak Zila senang bahasa Inggris. Saya yang suka Sunda. Siapa yang suka bahasa Sunda? Aku campur. Campur. Malembang. Aku sukanya televis di hati Rabu. Ayo, Pak Zila. Baik. Malembang, campur Sunda. Nah, teman-teman, Bufidai menghormasikan ketika kita sudah membaca, membaca, menutup pembelajaran seperti Alhamdulillahirrabilalamin. Pastikan, teman-teman, bukunya ditutup dengan baik. Ditutup Alhamdulillahirrabilalamin. Nanti semoga, apa namanya, ilmunya bermanfaat. Nah, ya. Lalu, tangannya diangkat. Secara mengucapkan Alhamdulillahirrabilalamin. Sebalik puji bagi Allah, Tuhan. Semesta alam. Allah menurunkan ilmu yang banyak ditetapkan. Buat teman-teman, karena sudah khusus, sudah fokus. Sudah ya. Karena waktunya sudah jam 9 lewat 25 menit. Kita sudah mengakhiri pembelajaran tematik hari ini. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berbata lebih dahulu. We are all about to pray. We are all about to pray. We are all about to pray. Terima kasih Ibu Fida, terima kasih teman-teman Teman-teman, sebelum Pak Dede akhiri, Pak Dede ingin menginformasikan Pak Dede harap teman-teman videonya selalu diaktifkan pada saat proses pembelajaran Nanti kalau yang tidak diaktifkan Pak Dede taruh di kursi tenang ya teman-teman Ternyata di Zoom juga ada kursi tenang teman-teman Itu namanya Whiting Room Bagi teman-teman yang selama proses pembelajarannya ketika dipanggil Videonya tidak diaktifkan dan tidak ada suaranya Nanti Pak Dede masukkan ke dalam Whiting Room ya teman-teman Jadi sekali lagi Pak Dede harapkan teman-teman videonya diaktifkan Oke, terima kasih teman-teman Iya, supaya kalau seandainya tidak diaktifkan Kan Bapak Ibu Guru tidak tahu teman-teman ada di nomor hatikan atau tidak Kemudian ada di situ atau tidak gitu ya Kalau di mute Tapi kenapa ini nggak ada ya Kalau di mute boleh Kalau di mute boleh teman-teman Kalau di mute tapi videonya diaktifkan aja ya Supaya pada saat dipanggil Tadi kan ada ini Ibu Fida misalnya panggil Cuma Pak Dede aja yang bisa Yang lain nggak bisa Iya Yang lain nggak bisa Cuma Pak Dede aja yang bisa kasih kursi tenang Pada teman-teman Oke teman-teman ya Maksudnya ketika ada guru yang sedang menjelaskan Tugas kita adalah memperhatikan Kalau videonya dimatikan kan kita tidak tahu Sedang memperhatikan Atau sedang tidur-tiduran Atau sedang ditinggalin main-main Iya kan Ya teman-teman ya Apalagi pada saat dipanggil Tidak bisa muncul Ya teman-teman ya Oke teman-teman Selamat beristirahat Kita berkumpul lagi nanti pada pukul 9 lewat 20 menit Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa